Oke guys kita ngeliat Meta MPL PH ya guys ya disini ada Groh, Klaudah, Chow Eh Klaudah ini jadi meta lagi ya di MPL PH ya Klaudah Tapi yang pasti Lolita loh ada Lolita, Klaudah ini dua hero yang Gak pernah kita liat di MPL Indo Chow Groh udah biasa, Lilia udah biasa, Beatrix udah biasa Semua udah biasa guys Masya Ben ke satu dua tiga anjir udah gila Cok Gila 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 Mungkin Yujong Thamuz di band loh, kenapa di band nih? Oh karena dia pake cowok sama Groh, typical hero pick off Jadi kayak kalo lu, oke lah Uranus bagus lawan Groh, Esme juga bagus lawan Groh Tapi kalo Esme nya di burst sama Groh plus Klaudah itu gak mati Maksudnya Esme nya mati guys Sedangkan kalo Uranus, oh Esme tapi di band juga sih Gak maksudnya Uranus di burst Klaudah sama Groh mati Sedangkan Thamuz di burst Klaudah Groh malah Groh Klaudah mati Bisa jadi Karena Vengeance Oke sih ben Thamuz sih Thamuz emang bagus sih 10 ribu dari Wijaya Pasan, ingat haya, dari Kamran Patuhin Ang tigilin At at the same time maganda yung Barat sa Karina Yesterday, saved, ang daming saved ng isang Savior At na-saved din ang Omega to Elimination At ayun na nga, nilabas na nila Savior pick and die rod pick For the side of OMG They will melt down TNC Ang taas ng kanilang burst Nang kanilang burst This time Meanwhile, ang sagot ay Paquito Okay It's the expilane Paquito So ano ang maganda sa Paquito Definitely pang burst siya May pwede ka mag flicker play Para mahuli mo agad yung Claude at Manaka Para ma-burst down Nung mga kampay mo With Lilia and this Beatrix Ang maganda naman sa di rod is Pang tunaw talaga to doon sa Karina Pati na rin doon inaway doon sa Lolita Na hindi masyadong magiging effective Kasi pwede siyang kalkalin agad Okay guys Game nya udah mulai Disini kita liat Pertarungan antara Omega Tim yang ngalahin Echo Yang ada Kartizi Dengan tim Omega Tadi luang siapa TNC Ini dua-duanya kuat anjir Berarti sisa Omega TNC Arasji sama Onyx Dari pik-pik-pik-kanya si Dirot Lolita Ini hero baru si Lolita sama Claude ini Gak dipake masanya di MPL Indus Eh Claude dipake ya Sama Skyler Pwede lang siya bumitita doon sa jungle ng kalaban Pwede mang gulo Pwede mag faster din ang wave doon sa mid So malaki yung magiging problema nila If ever na hindi nila ma-pin down agad yung Goldainer Kasi The fact na nandiyan yung Grock Para mang gulo Mawawala yung atensyon nyo doon sa Goldainer And magkakaroon ng chance dito si Kelra Nakumuha na nga ng enough gold And makakuha ng snowball effect Interestingly Pag pipiliin mo na naman yung side ng Omega Parang same na naman Na Protect The Kelra Protect The Kelra Kung pagbamasdan mo yung line-up ng TNC Ito din yung mga line-up natin sa regular season Na halos similar And usually kapag natatalo Ang TNC Hindi ko alam ba mag-agree kayo sa akin Natatalo lang sila Kapag may something new Na pinapakita ang kalaban nila Like for example Nung one time Echo Yung binigla sila Yung parang bibiglain lang sila Nawala sa TNC Technical post Yung mga nakikita natin sa Omega Yung kadalasan ng reason Kung bakit sila naging successful Is kapag nang bibigla sila Katulad nung kahapon Wherein mayroong mga nakabang Pero nakikita din natin yan Mula sa side naman ng TNC Naghihintay lang talaga sila ng timing Sabihin na natin Mas madalas Gumawa ng abang plays Ang Omega Yung TNC Mas binaprioritize nila Yung map movements Yung pagkontrol ng mapa Pagkwesto sa mga tamang movements Meron sila mga burst down potential For sure with the metrics Pero Mas priority nila dito Is to control the map To controlling the mid lane At dito Papupunta yung Yung mission na ginagawa Ni Bentings At ni SDZYZ Yung pagkontrol Ng mapa Alam ko Santee Nakikita natin Ng mga fans Of course Nang Omega That's Kelra Once again Alam ko Santee Chewe nya Kelra Jo Oke disini groknya Teng Kelra Dari draftnya Si gua suka Draft Gua suka draftnya Ini si Omega Si Ude Chow 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 jungler Anjir Buffnya diambil Buffnya diambil Chow Oke flicker Dibuang Bisa rusu blue Gak ya Si Ryzen Kanannya menang Tapi midnya Terlalu ini ya Lilia sama Lolita Terlalu kuat ya Terlalu kuat Lilia sama Lolita Chow Sekali Sekali di stun Langsung di Ini in Jadi Skillnya Lilia Kena semua Ini rotasinya Ni TNC ni Bagus banget Gua gabong Awal-awal Dia langsung ke blue Kay gitu Dia udah tau nih Kekuatan hero nya Di mid itu Kekuatan siapa Gila Gila Lilia nya Chow Bante 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 Late game ya Gese Tapi late game Gua rasa kuatan Dia Lilia sama Pak Kito Si ya Gak terlalu kuat Gua rasa kuatan Kiri Kiri Si guys Belum tau juga ya Dia Karina Harusnya kuatan kiri Si Gak Gimana guys ya Gua tuh kayak Rada susah analis MPL PH tuh Rada susah Gua analis Karena Draftnya mirip-mirip Draftnya Draft dua-duanya Teamfight Kan kalo kemarin Misalkan diberkata Alterigo lawan Evos kan keliatan Alterigo main Do fighter Early game banget Evos mainnya Late game banget Patrick sama Patrick sama Ini Cecilion Kan keliatan banget Kalo ini mirip-mirip Dua-duanya Draft teamfight Cuman mungkin Lebih kuat di kanan Early game dikit sih Dia Lilia soalnya Cuman liat game nya Dia ada cloud Dia Lilia Batrik Sedangkan sebelah kiri Ada cloud Sama grok Sama Saphir Eh teamfight Harusah kuatan kiri Late game sih Ini Ini Easy to max Ini dibantai banget Amal Lilia nya Bener-bener Kena bantai Lilia Tapi emang Lilia Kuat banget Ini Ini Kebantai-tihan Si si Rule game nya Parah Karina nya Selalu di buff Musuh Lilia nya Menang Mid Kiri nya Menang Kanan nya Juga Gak terlalu Ngaruh Kalo menang Draft Gak bisa Rotasi Juga Okay 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 So this means That Talaga Maka Alam Siya Against Kelra In terms of Laning Gusto Udah beda 2 ribu udah gede loh 2 ribu tuh 2 legion sword loh Mati dong Ah gila butuh 3 orang 3 orang 3 sprint Ini sih parah sih cok Lilia nya parah si Dimit si main banget eh Bawa nya juga nga terlalu menang rinzio Menang sih 2500, 2500 Simbang tayo Nga nga menang pati to left alamayin Mati nga tuh Gua dukung omega Gua gatau si dukung omega mau atau TNC sih cuman Harusnya enak sih diliat nih late gamenya kalau udah magrok Sama safier itu kombo burst nya dapet banget Grok ulti safier burst kalau udah masuk Atasnya Atasnya Dia chow jungler ini buat apa ya guys ya Buat counter Karina maju-maju ditendang gitu Ya sebenernya chow tank counter Karina sih Masuk-masuk akal aja sih Kalo dia bikin tank Zyraizen Kan kalo di chow offline atau chow tank kan counter Karina Karina masuk langsung ditendang kan Harusnya logikanya sama Harusnya logikanya sama Lilianya terlalu bangsat guys Wala pa rin nakukuha ang omega Tapi emang begini sih Sa arusnya si omega memang harus Light game sih Dia ada safier ama claude chow Hero Hero light game banget TNC ga ada hero light game chow Paling betrik Dia harus main sama D-Rote dulu Si D-Rote harus mabunuh dulu dibawa ni ama chow ni Klaudah ama Grok ama Safier Terlalu strong dulu kaya Lihatan ga sih ito Aduh kailra Aduh Aduh Ada groknya Atasnya dia Atasnya udah bodo amat chow Ilang dua turret anjir Waduh bener chow TNC mainnya rapi banget Bagus banget mainnya TNC Udah beda 5000 guys para banget 5000 tuh para itu Semua Sekarang ya TNC bisa paksa semua Semua objektif dipaksa sama dia Mau turret Mau buff Dari 5000 Diperangin pasti menang chow Di burst Nga ke burst pak itonya Udah parah banget ini Ke burst ga tuh Mata Oh Udah lah Udah lah Jauh banget Jauh banget Jauh banget Early game nya dibante bante guys Ampe kaya gitu dibantainya loh Now try to take down Oh Tapi chow jungler ini termasuk kira Early at toilet ya Harusnya early sih Cuman Gak terlalu berdalang TNC TNC Patience Ini Gak ada yang Ada sih yang clear web si Safier sama Cloud si Bisa si harus si Cuman Bener-bener semua objektif Diperangin Gak ada yang namanya Karinanya ngambil jungle sendiri Kalo masih ada jungle musuh Dia pasti perangin dulu Jungle musuh Baru ambil jungle sendiri Ah Dibalikin dah Udah dah Abis dah Mati dong nih orang-orang Renzo Ryzen mati Fix Kan TNC juga pinter Gak ada yang bolong guys Bener-bener kiri kanan tengah dijagain Gak dikasih farming sama sekali Omega Gak Bahkan kalo Ini kan Lordnya udah kayak fix dapet TNC Kalo Cloud mau farming bawah Pak Kito nya bisa jagain juga nih Tapi gak berani Bener-bener dimit doang Cloud nya Terlalu dominasi sih Draft nya terlalu early game ini Karina Lilia Yang satu lagi Safira macho Apa ada Chow Kurang tau sih gua power Chow ini guys Tapi deh bikinteng nih Si Ryzen bikinteng tuh War X terus bikinteng Kenapa nga dari awal bikinteng aja Lebih bagus kali ya Manupit malang impactong initiation na dito Mala sa Omega You have to use yung Grak Tsaka yung Chow Kailangan nang ilabas ang Chak Mamba Kung ikaw ang Omega They need something Maganda yung setup nila But TNC Wala silang pinipilit Wala silang Hindi nila Hindi nila pinipilit ang laban na to Meanwhile there you go There's a setup Ah Habis cok Belum tentu Apakah bisa dibantai sama Cloude Cloude nya kena sniper sekarat Gak bisa ngapa ngapain Terlalu jauh Game satu dimenangkan oleh TNC Kelas 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 Love Jauh Gagaboy ang pinik 8 8